Al-Fatihah 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 Kehendakilah hambamu ini Kemudian permintaan yang diminta Bisa seperti itu Ini beda dengan kalimat jika engkau kehendaki Karena ada kalimat syarat disini yang tidak boleh Bagaimana cara menolak yang baik Jika orang tua saya menyuruh saya Bersilaturahmi tempat saudara Dipercaya bisa melakukan Pertolongan dengan ritual-ritual yang tidak ada tentuannya Dari Rasulullah SAW Dan saya meyakini bahwa perbuatan tersebut Termasuk kesyirikan Yang jelas kalau tidak ada tuntunan Itu amalan bid'ah Namun belum tentu masuk syirik Yang jelas perlu ada pengertian Yang diberikan kepada orang tua Biar orang tua bisa memahami Dan lama-lama bisa memahami Mana tawhid, mana syirik Saya pernah membaca bahwa Mensunahkan nama khusus Allah Untuk masjid pun tidak boleh Karena masjid termasuk makhluknya Allah Boleh ketika ditambahkan Bila menggunakan Baitul Rahman Karena dia maksudnya adalah rumah Allah Dia memakai asma'ul usna Masjid as-salam misalnya Mudah-mudahan maksudnya adalah Masjidnya Allah Maka dia gunakan Nama Allah as-salam Ya bawa kemakna itu sajalah Daripada nyalakan orang terus Gitu aja gampangnya Atau memakai baitul juga gak apa-apa Baitul makmur Gitu boleh saja Sasa saja seperti itu Menjelang berbuka di bulan Ramadan Pelantang masjid Apa pelantang itu Speaker ya Sering memperdengarkan musik-musik Yang terkesan islami Seperti lagunya Maher Zain Apakah hal ini dibolehkan Masjid itu bukan untuk nyanyi-nyanyi Dan Rasulullah itu bukan pemusik Rasulullah itu bukan punya Penyanyi Andai itu Rasulullah penyanyi Baru itu diikuti Gitu saja simple jawabannya Bagaimana definisi rapat dalam soft sholat Rapat itu pundak Dekat dengan pundak Kaki dengan kaki Dan ini sifatnya simetris Artinya Jangan sampai kakinya yang dibuka lebar Pundaknya gak rapat Atau pundaknya Yang rapat kakinya itu gak rapat Namun dua-duanya Kalau itu gak tercapai Maka tetap posisinya seperti biasa Daripada kakinya dibuka lebar Karena pengertiannya Meluruskan soft Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW Untuk meluruskan caranya Pundak rapat dengan pundak Kaki dengan kaki Sebagai mana perintah Yang ada dalam hadis Anas bin Mali Ada tulisan di kaos belakang Panitia hari kiamat Apa ini termasuk menghina Allah Apa maksudnya ini Panitia hari kiamat Gak usah jadikan guyon-guyonan Kayak gitu lah Apa maksudnya itu Iya kan Terlalu banyak lucon itu Kalau untuk akses Itu nilainya Dulu di tempat Silat anak Ada sebutan Maha Guru Untuk pendiri Perguruan Apa ini yang dimaksud Raja diraja Bukan Itu bukan Raja diraja Itu sama seperti mungkin Maha Maha Siswa Bagaimana hukumnya Menjadi bagian dari Sistem penegakan hukum Yang tidak dibangun Dari hukum Allah Yaitu menjadi aparat Penegak hukum Dan ia mencari nafkah Di situ Jika ia tetap Menyakini hukum Allah Yang paling utama Yang jelas Indonesia bukan Negara kafir Titik Buktinya apa Antum bisa sholat mudah Azan bebas Pakai jilbab Bebas Apa kafir seperti itu Repot-repot Ngurus kafir-kafir orang Gitu aja simpelnya Kalau antum Katum kafir atau enggak Itu pergi ke Eropa sana Azan gak boleh keluar Itu gampangannya Kita diberi kebebasan Haji saja Diatur pemerintah Iya kan Untuk hari raya Diatur pemerintah Mau masuk Ramadan Diatur pemerintah Masa kayak begitu kurang Urusan-urusan penting tadi loh Jatuhlah sholat Pemerintah tetapkan juga Apa itu kurang juga Kafir kayak begitu Dikira kafir cuma urusannya Potong tangan Ya Hukum cambuk Hukum rajak Itu hukum yang lain Ini keseharian kita lakukan loh ini Dibolehkan pemerintah dengan Bebas Mau hukumin kafir kayak gini Terus kalau sekarang kafir Sudah Minggat aja dari Indonesia Iya kan Iya selesai Minggat Kok gak minggat-minggat juga Itu seheran itu loh Apa Gak berani kan Apakah syirik memanggil seorang dengan Apa ini Lard Apa Lard fulan Lord Apa ini Apa artinya Apa artinya My lord gitu Artinya apa lord Tuhan fulan Tuhan apa Tuhan Tuhan Ya beda berarti Sayyid gitu Mister gitu ya Beda Bagaimana dengan peraturan Perpajakan yang memberatkan Misalnya PBB atas tanah bangunan Yang mana Untuk kehidupan sehari-hari saja berat Masih harus membayar PBB Yang jika tidak dibayar Masih Dikenakan Apakah juga dikenakan tambahan Apakah juga harus taat Tetap taat Bayar pajak Walaupun pajaknya Zolim Iya kan Tetap taat Bayar pajak Walaupun kemarin kita bahas Pajaknya Zolim Biarkan dia makan uang haram nantinya Gitu aja Selesai Sudah saya bayarin itu urusanmu nanti dengan Allah Kamu sudah zolimi saya Gitu maksudnya Apa dampak jangka panjang dari perkataan bahwa Al-Quran itu makhluk Jangka panjangnya Gak usah pakai jilbab Karena Al-Quran itu makhluk Berarti perkataannya Muhammad Bukan perkataannya Allah Maka ngapain pakai jilbab Itu cuma perkataan manusia Itu akibat perkataan Al-Quran itu makhluk Gak usah sholat Itu cuma perintahnya Muhammad Bukan perintahnya Allah Itu yang dimaksudkan Al-Quran itu makhluk Kalau orang berkata kayak gitu Itu yang sengaja didenungkan oleh orang-orang liberal Gitu Kalau mau rusak ya silahkan bilang kayak gitu Nolak semuanya Kalau kita yakini Al-Quran itu kalam Allah Bukan makhluk Al-Quran itu firman Allah yakini Saya diperintahkan jilbab Berarti karena Allah yang perintah Saya disuruh sholat Karena Allah yang perintah Semuanya karena Allah yang perintah Orang liberal gak mau kayak begini Dia gak mau hidupnya itu diatur Ya hidupnya diatur gak mau Bagaimana hukumnya mengenai Rukiya syarii dan seperti apa Kriteria Rukiya syarii Yang jelas Ada ketentuan pakai Al-Quran Atau doa-doa dari hadis Yang kedua pakai bahasa yang mudah dipahami Yang ketiga Minta tolongnya Yakinnya kepada Allah Bukan orang yang merukia Di antara syarat pentingnya seperti itu Sudah kita bahas dulu Ketika pembahasan Rukiya Nanti bisa lihat Cek videonya di Youtube Jika tidak boleh memasang gambar Dalam rumah Nanti kita akan lihat Beberapa bab lagi Tentang masalah gambar Bolehkah ustaz Solat kobliya subuh di rumah Lalu datang ke masjid Dan waktu komat Belum masuk Apakah solat ayatul masjid Atau langsung duduk Solat ayatul masjid dulu Iza daqola adukumun masjid Fala yajlis Hatta yusulia roka'tain Ya jika salah suruhan Di antara kalian masuk masjid Janganlah duduk Sampai solat dua roka Namun Kalau mau digabung Tahiyatul masjid Dengan kobliya subuh Boleh Karena yang dimaksud Dengan tayatul masjid tadi Yang penting Solat dua rokaat Berarti saya boleh Solat dua rokaatnya Dengan kobliya subuh Apakah buku natal Hari raya siapa Sudah tersedia ustaz Sudah Namun mungkin cetakannya habis Sama buku mengikuti Ajaran nabi Bukanlah teroris Pasti ada Ini tanya sama penjual Satu lagi ya Bagaimana hukum jual beli Secara online Bagaimana yang diperbolehkan Dan bagaimana yang tidak diperbolehkan Yang jelas Sama jual online Dengan Jual langsung Kita jual fisik langsung Dengan online sama Yang jelas Tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran Dalamnya Penjelasannya Hampir sama seperti Hukum jual beli langsung Ada kejujuran Tidak boleh bohong Tidak boleh Mengelabui orang lain Foto yang dipajang Misalnya Kalau dia jual barang Dengan foto itu Berarti harus tampakkan Seperti Yang aslinya Nggak dia banyak-banyak edit Sehingga nanti Mengelabui Di antaranya seperti itu Dan hukum-hukumnya Banyak tentang Hal ini Istirahat dulu Sekitar 10 menit Baru kita lanjut lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!